Baju udahlah bolong berdarah-darah, di mobil banyak darah, di jalan juga banyak darah, tapi tidak kena badan. Unyil! Dari situ saja tidak manuk akal, tidak masuk akal sama sekali, dari situ saja. Dan kemudian, tambah lagi, di situ si Umi bilang, ya, Bahar itu dibuntuti, diikuti oleh dua motor. Dua motor. Sedangkan kata pengacaranya si Bahar, Bahar bukan diikuti oleh dua motor, tapi diikuti oleh mobil. Denang, denang. Aduh. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Saya bisa lapor ke RT, saya bisa lapor ke RW, RT-RW nanti tindakannya apa? Yang melacak pelakunya siapa? Anda kena begal, kena rampok, segala macam. Ada kasus pembunuhan, siapa yang menyelidiki itu? Jadi jangan mau diadu domba dengan aparat. Tetap kita support aparat kita, khususnya Polri, supaya tetap menjadi pengayung bagi masyarakat Indonesia. Oke? Nah, saya pribadi ya, saya pribadi dari awal ketika masalah ini muncul, kasus ini viral, saya tidak percaya, saya tidak yakin akan kebenaran hal tersebut. Atas tasar apa? Gampang, sangat gampang sekali. Polisi, sebelum polisi ataupun aparat melakukan oleh TKP, dari situ sudah banyak kejanggalan. Dari situ sudah banyak kejanggalan. Sebelum pihak yang berwajib turun ke TKP loh, sebelum. Lewat apa? Lewat rekaman telpon yang beredar. Yang mana itu, diduga kuat itu adalah Ibu Sibahar. Yang menceritakan kronologis daripada kejadian tersebut. Banyak kejanggalan di situ, tidak masuk akal sama sekali. Tentang apa? Tentang darah. Tenang, tenang. Di situ, si Umi mengatakan bahwa saya itu berdarah-darah itu. Di mobil banyak darah. Catat. Di mobil banyak darah. Kemudian, baju Sibahar, bolong dua. Bolongannya dua. Baju Sibahar, bolong dua. Sudah, bukan cuma sekedar bolong itu baju. Juga berlumur darah. Dan kata ibunya, itu baju tidak akan dicuci untuk jadi barang bukti. Dua ya. Di mobil banyak darah. Baju, bolong dua dan banyak darah tidak dicuci untuk jadi barang bukti. Dan yang ketiga, di jalan banyak darah. Sampai difoto oleh Kak Lun. Kak Lun Mania, mana suaranya? Tak lupa pula. Saya siapa? Firza Mania. Ini, ini. Parah ini. Tenang, tenang. Oke. Jadi, tiga titik itu ya. Nah, yang di jalan itu, yaitu di jalan bukan berarti di sepanjang jalan ya. Karena kan, ceritanya nih, ceritanya. Si Bahar bawa mobil, ngetes mobil. Karena habis keluar dari bengkel, ada yang masih rada berisik-berisik gitu. Nah, diteslah sendirian ya. Dites sendirian, berhenti di tempat sepi, kemudian turun, mendengarkan bunyi mesin tersebut. Berarti posisinya turun dari mobil, berdiri di jalan. Bisa di samping mobil, bisa di depan mobil. Ya. Jalan itulah mungkin, kemungkinan kuat yang dimaksud oleh si ibunya Bahar tersebut. Jadi, di mobil banyak darah. Kemudian baju bolong dua, banyak darah. Sakin banyaknya jarah darah yang di baju sampai, kena kesorban. Kemudian di jalan juga banyak darah. Difoto oleh Kak Lun. Udah? Berarti Anda bisa bayangkan itu. Bayangkan jika di mobil banyak darah akibat penembakan. Baju bolong kemudian berdarah sampai kena sorban darahnya. Dan di jalan berceceran darah. Berarti, apa namanya, bagian tubuh yang tertembak itu sudah sangat parah. Tapi sialnya, di ujung telpon, di akhir pembicaraan, ibunya si Bahar bilang, Untung tidak kena badan. Ini, ini, parah ini. Tenang, tenang. Jangkrik. Bung Lobis mengatakan, Takutnya Bahar terhadap tes DNA. Ada satu hal lagi yang ditakuti oleh Bahar. Ada selain DNA. Nanti saya bahas. Baju udahlah bolong berdarah-darah. Di mobil banyak darah. Di jalan juga banyak darah. Tapi tidak kena badan. Unyil. Dari situ saja, Tidak manuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Dari situ saja. Dan kemudian, Tambah lagi. Di situ, Si Umi bilang, Bahar itu dibuntuti, Diikuti oleh dua motor. Dua motor. Sedangkan kata pengacaranya si Bahar, Bahar bukan diikuti oleh dua motor, Tapi diikuti oleh mobil. Dengan kata pengacaranya si Bahar dan kuasa hukumnya. Ini belum ke TKP ini? Belum. Belum ke TKP. Dan logikanya, Yang tadi itu fakta ya. Dari pernyataan, Umi nya si Bahar, Dan kuasa hukumnya. Itu kita tidak perlu berlogika di situ. Itu fakta yang terjadi loh. Pertama, Omongan Ibu Si Bahar, Omongan dia yang pertama dengan yang terakhir, Tidak sama. Berlawanan. Udah banyak mobil di darah, Baju bolong dua berdarah-darah, Sampai kena sorban. Di jalan juga banyak darah, Baru dia bilang tidak kena badan. Itu tidak konek. Baru yang kedua yang tidak konek itu, Diikuti oleh dua motor, Kata Ibu Si Bahar, Sedangkan kuasa hukum mengatakan, Diikuti oleh mobil, Bukan motor. Sekarang saya bahas dulu seputar DNA. Ini ya, Jadi pernyataan Bahar tersebut, Yang sudah mengiakan tes DNA, Tapi memberikan syarat yang mustahil. Itu bertolak belakang, Dengan kelompok dia. Yang sekarang, Yang mana pernyataan, Ataupun perwakilan, Dari Robito. Kalau tidak salah, Habib Fikri Syahab. Ya, Yang bukan pakar genetikasi, Intinya dari mereka itu, Membuat narasi, Melemahkan, Menolak tes DNA, Tidak bisa dipercaya. Kurang lebihnya, Seperti itu. Sudah bertolak belakang, Bahar sudah terlanjur mengiakan. Walaupun dengan syarat yang mustahil, Tidak bisa teralusiasikan. Tapi ketakutannya, Kepanikannya, Sudah kelihatan di situ. Ujar Pung Lupis. Jadi kita tidak perlu berlogika sampai di situ. Kemudian kalau kita mau berlogika, Indonesia sejak dulu kalah, Tetap di puja-puja bangsa. Tidak bisa dipercaya. Terima kasih. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya.